disini saya akan membahas tentang itu adiabatik dan ini adalah contoh-contoh soal pilihan ganda tentang adiabatik nomor 1 pada termodinamika gas ideal mengalami proses isotermik jika disini jawabannya adalah A perubahan keadaan gas suhunya selalu tetap mengapa demikian karena isotermal atau isotermik artinya suhu tetap nomor 2 apa yang dimaksud dengan adiabatik disini jawabannya adalah E proses termodinamika yang berlangsung tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan mengapa E karena E itu menerupakan pengertian dari adiabatik dan nomor 3 bagaimana bunyi hukum termodinamika 2 tentang aliran kalor disini jawabannya C karol mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya mengapa demikian karena C itu merupakan bunyi hukum termodinamika 2 tentang aliran kalor dan disini kita mulai nomor 4 apa yang dimaksud dengan isobarik disini jawabannya B proses termodinamika yang terjadi pada gas keadaan tekanan tetap ya B karena B merupakan pengertian isobarik dan nomor 5 apa contoh alat yang menerapkan sistem adiabatik disini jawabannya D termos karena termos memiliki sistem yang menyimpan panas dan tidak menukar panas dengan lingkungannya dan nomor 6 termos termasuk alat yang menerapkan sistem ya C adiabatik mengapa demikian karena termos disini menyimpan panas tanpa memengaruhi lingkungannya dan nomor 7 adiabatik berasal dari mana dari kata apa ini adalah dari bahasa Yunani adiabatik berasal dari bahasa Yunani A dan diafator adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan masa antara sistem dan lingkungannya nomor 8 proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan masa antara sistem dan lingkungannya ini termasuk ya disini jawabannya C yaitu proses isobarik karena proses E maaf maaf disini jawabannya C proses adiabatik ya mengapa adiabatik karena proses adiabatik berlangsung dengan link dengan aduh maaf ya teman-teman agak berbelit-belit disini C karena proses adiabatik berlangsung dalam dinding yang disolasi termal sepenuhnya dan tak dapat ditembus benda ya ya maaf teman-teman bila video ini kurang menarik ya karena ini saya baru pertama kali bikin video ini dan mohon dimaklumi kalau tidak suka ya jangan ditonton langsung aja di skip oke ya ini nomor 9 dalam fisika proses adiabatik adalah disini jawabannya A sistem yang tidak melakukan pertukaran panas dengan lingkungannya ya mengapa demikian karena ini berarti ketika sistem melakukan usaha apakah gerakan atau kerja mekanik itu idealnya tidak menjadikan lingkungannya sekitarnya hangat atau dingin ya ini termasuk proses adiabatik karena dia tidak menukar suhu di dalam dengan lingkungannya dan dalam menyimpan panas ya ini nomor 10 proses adiabatik berlangsung di ya jawabannya adalah E proses adiabatik berlangsung dalam dinding yang disolasi termal sepenuhnya dan tak dapat ditembus benda mengapa E proses ini menyimpan panas tanpa menukar suhu dengan lingkungannya oke sekarang nomor 11 ketika sistem adiabatik melakukan usaha apakah gerakan atau kerja mekanik itu idealnya tidak menjadikan lingkungannya sekitarnya hangat atau dingin itu benar atau tidak ya jawabannya adalah tidak untuk sistem melibatkan gas proses adiabatik biasanya membutuhkan perubahan tekanan dan menggeser suhu tanpa memengaruhi lingkungan sekitarnya ya langsung saja ke nomor 12 perubahan suhu akan terjadi hanya karena usaha yang melakukan tapi bukan karena kehilangan panas terhadap lingkungannya ini termasuk C ya dalam proses adiabatik mengapa demikian karena meningkatnya udara dingin tanpa kehilangan panas ke masa udara sekitarnya mendingin karena tekanan atmosfer dan yang memanaskan dan memanaskan udara dekat dengan permukaan bumi menurut sesuai dengan ketinggian ya ini termasuk dalam proses adiabatik batik itu seperti itu ya maaf bila salah mohon dikoreksi jangan lupa dikomen-komen kalau enggak suka ya gak usah ditonton juga enggak papa oke ini nomor 13 proses berikut yang bukan merupakan proses dalam termodinamika adalah D yaitu isotonik karena di termodinamika hanya ada 4 proses yaitu adiabatik, isobarik, isotermis, dan isohorik ini isotonik enggak tahu dari mana ini ya kita masuk ke nomor 14 ilmu dalam fisika yang mempelajari tentang perubahan panas dalam suatu sistem disebut ya disini jawabannya D termodinamika karena hanya termodinamika yang mempelajari tentang panas di dalam apa di dalam ilmu fisika ya nomor 15 apa yang dimaksud dengan termodinamika disini jawabannya adalah A ilmu yang mempelajari suhu karena termodinamika selalu berhubungan dengan suhu di dalam, di dalam, di dalam, dan seterusnya pokoknya itu nomor 16 proses yang berpengaruh dalam pengembangan hukum pertama termodinamika adalah yaitu C iso T itu adiabatik maaf maaf C adiabatik karena proses adiabatik adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan masa antar sistem dan lingkungannya proses ini merupakan salah satu konsep penting dalam termodinamika dalam mengembangkan hukum pertama termodinamika ya maaf ya kalau disini agak belit-belit-belit karena saya gugup sekali ini baru pertama kali bikin video seperti ini ya ini nomor 17 benda apa yang menggunakan bahan yang bersifat adiabatik ya disini adalah D termos karena termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik bahan adiabatik secara ideal menghambat atau tidak memungkinkan terjadinya interaksi antara sistem dengan lingkungannya tidak ada perbedaan color antara sistem dalam termos dengan lingkungannya ya karena termos termasuk benda yang dapat menyimpan panas atau air panas dengan baik ya kita masuk ke nomor 18 proses adiabatik adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan masa antara sistem dan lingkungannya apakah proses ini berpengaruh dalam perkembangan termodinamika disini jawabannya D iya berpengaruh karena proses adiabatik adalah proses muncul tanpa perpindahan panas dan masa antara sistem dan lingkungannya ya disini disebutkan proses ini sangat berpengaruh penting dalam perkembangan termodinamika hukum pertama ya kita masuk ke nomor 19 proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan masa antara sistem dan lingkungannya termasuk proses ya disini adalah A adiabatik adiabatik mengapa demikian karena proses adiabatik adalah proses yang menjaga suhu di dalam tanpa mempengaruhi suhu lingkungannya ini kita ke nomor terakhir yang dipilihan ganda ya nomor 20 apa proses adiabatik dapat ditembus oleh benda disini jawabannya adalah C proses adiabatik tidak dapat ditembus oleh benda mengapa demikian karena proses adiabatik berlangsung dalam dinding yang terisolasi termal sepenuhnya dan tidak dapat ditembus benda karena sudah ada keterangannya dari penemu-penemu sebelumnya ya kita masuk ke soal uraian tentang adiabatik ya mohon maaf lagi ya bila kurang menarik karena itu teman-teman saya sangat gugup disini sampai berkeringat tapi teman-teman gak bisa lihat karena gak saya video ya ini nomor 1 apakah itu yang dimaksud dengan adiabatik ya jawabannya adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan masa antara sistem dan lingkungannya proses ini merupakan salah satu konsep penting dalam termodinamika dalam pengembangan hukum pertama termodinamika apa itu yang dimaksud dengan adiabatik ya nomor 2 dimana proses adiabatik berlangsung dan apakah dapat ditembus oleh benda ya disini jawabannya adalah proses adiabatik berlangsung dalam dinding yang tc termal sepenuhnya dan yang dapat ditembus benda karena dia berlangsung di dinding yang disolasi termal sepenuhnya jadi benda itu tidak mungkin dapat menembus nomor 3 apa itu adiabatik ya disini jawabannya proses adiabatik merupakan proses yang tidak ada kalor yang masuk antara atau keluar dari sistem dalam kurung gas kelingkungan atau delta akhi sama dengan nol hal ini dapat terjadi jika terdapat sekat yang tidak menghantarkan kalor atau prosesnya berlangsung cepat nomor 4 bagaimana proses adiabatik dapat dilakukan ya disini jawabannya adalah proses adiabatik dapat dilakukan dengan cara menutup sistem serapat-serapatnya sehingga tidak ada pertukaran kalor dengan lingkungannya ya mengapa dalam proses adiabatik itu terisolasi termal sepenuhnya yaitu untuk mencegah pertukaran kalor dari dalam kelingkungan itu seperti termos tadi dan disini apakah termos benar-benar memiliki proses adiabatik ya disini ada yang beranggapan bahwa tidak karena mengapa karena termos itu kurang benar jika dikatakan memiliki proses adiabatik karena perlu diingat bahwa pada dasarnya termos hanya mengurangi laju perpindahan kalor menjadi lebih kecil bukan benar-benar menghentikan perpindahan kalor dari luar ke dalam atau sebaliknya ya karena sejabatiknya termos itu kalau disini air panas pasti lama-kelamaan airnya juga akan dingin walaupun dengan waktu yang lama tapi itu tidak selalu panas setiap terus gitu ya maaf jika ini kurang menarik ya karena ini baru pertama kali teman-teman maaf sekali dan apabila ada salah-salah materi atau kata mohon di komen biar selanjutnya saya bisa memperbaikinya lebih baik lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh